Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Faridawati, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia program Pasca Sarjana UMS Repang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba memuparkan sedikit tentang mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Dr. Sam Hermansyah SPD-MPD Universitas Muhammadiyah Repang. Yang pertama, pengertian bahan ajar. Bahan ajar di sini ada tiga, yaitu yang pertama, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penalahan implementasi pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas. Selanjutnya, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Berikutnya, tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar. Bahan ajar disusun dengan tujuan. Satu, bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan keras teriktik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, bentuk bahan ajar, misalnya bahan cetak seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, walker, dan yang kedua, audio visual seperti video atau film atau VCD. Kemudian, audio seperti radio, kaset, CD, audio, dan PH. Contoh visual seperti foto, gambar, model, atau market. Dan yang keempat, multimedia seperti CD interaktif, komputer basic, dan internet. Sekian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!